assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai ketemu lagi dengan saya Ahmad Zaino Pada video kali ini saya membuat sebuah program pointer di mana program ini terabat sebuah studi kasus kita lihat saja studi kasusnya jadi membuatlah program yang dapat menentukan rata-rata kecepatan sebuah mobil dengan menggunakan variable punca jadi untuk mencari rata-rata sebuah kecepatan mobil itu harus menggunakan variabel pointer variabel pointer ini sebagai apa ya ini variabel Hai pemindah topesi nah jadi dari variabel X dipindahkan ke variabel pointer X gitu ya misalkan X punya nilai 5 maka pointer X juga 5 gitu untuk memindahkan alamat jadi misalkan alamat apa variabel X punya nilai 5 dan pointer difference X itu alamatnya ada ya kau kurang jelas pengertian pointer bisa cari di Google saya lupa kalau nggak salah itu poin terhitung Hai penunjuk pointer itu penunjuk merupakan variabel yang menyimpan atau menunjuk suatu alamat memori dan bukan menyimpan suatu nilai jadi hanya sementara apa lebih intinya Mas variabel penunjuk yang sementara nggak permanen Oke langsung saja kita buat alamat simpatnya atau programnya Oke lanjutin ke hai 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 yo stream berisik ya Hai tim berisik in cloud fdio Hai in cloud konino maaf ya agak kencang suaranya biar menutupi suara yang dari luar hai 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 klik screen kita tentukan dulu variabel yang akan kita gunakan misalkan jarak untuk untuk mencari rata-rata kecepatan sebuah mobil itu rumusnya itu jarak tempuh dibagi jarak waktu tempuh jadi variabelnya itu kita saya menggunakan saya menggunakan double atau plot untuk bilangan pecahan double Hai punya jarak tempuh koma waktu tempuh Hai terus masukkan pointer-pointer jarak tempuh pejt koma pwt koma rata-rata biar-rata aja ya biar biar singkat Oke lanjut ke penginputan Hai kode masukkan jarak tempuh Hai perjalanan sebuah mobil Hai sebuah mobil yang sama aja Hai kita kasih judul aja biar jelas Hai mencari rata-rata kecepatan Hai kecepatan sebuah mobil dengan menggunakan variabel pointer pointer Oke tutup Hai apa-rata-rata Hov Rec primero Hai Hai ANJK teko machine masukkan jarak tempuhnya itu paribra Jt-jt-jt-jt-jt-jt-jt masukkan waktu tempohnya Hai masukkan Hai waktu tempuh tempoh perjalanan tiko machine wt setelah itu pindahkan variable jt dan wt ke pointer jt dan pointer wt jadi pwt pgp pointer jarak tempoh titik koma pwt sama dengan wt jadi pointer jarak tempoh ini mempunyai nilai sementara dari jarak tempoh dan pwt ini mempunyai nilai sementara dari waktu tempohnya karena disini saya disuruh menggunakan variable pointer maka harus dipindahkan oke lanjut ke please screen bersihkan i know copy copy judulnya code ini ya ganti rata-rata kecepatan sebuah mobil dengan sebuah mobil hapus kita tampilkan dulu jarak tempoh jarak tempoh sebuah mobil eh perjalanan perjalanan sebuah mobil titik koma tanda petik jt titik koma no nl code lagi waktu tempoh perjalanan 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 sebuah mobil gengeca wt nl kita masukkan rumusnya ya rumus rata-rata itu mencari rata-rata itu rata-rata variabelnya jadi apa ya tadi apa sih pointer jarak tempoh masukkan pointer dibagi dengan waktu tempoh jadi pointer waktu tempoh karena disini akan mencari nilai mencari nilai maka menggunakan operasi reference maka simbolnya titik bintang kalau untuk mencari sebuah alamat lokasi itu menggunakan dan bintang ini ini karena mencari nilai maka bintang kurang jelasnya lebih jelasnya cari dintre pwt langsung printf kita menggunakan printf karena disini akan disini takut hasilnya itu pecahan karena kalau menggunakan code output dari your stream pecahan itu akan menampilkan bilangan bulat bukan pecahan kalau menggunakan printf bisa ditentukan apa digit terakhirnya kecepatan 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 rata rata rata-rata sebuah mobil masukkan kode kode variabelnya kode integernya kan double maka bisa menggunakan f percent f titik titik 2f jadi kita batasi dengan 2 digit terakhir dari koma jadi gak bakal 0 0 misalkan di belakang komanya ada 9 maka akan tampilnya 2 digit terakhir di belakang ini rata oke coba oh dia ini salah apa ini salah PJT PWT bentar double PJT PWT mana sini loading point oh iya ini gini jadi PJT pointer jarak tempuh sama dengan alamat dari jarak tempuh ini coba kita cek nah bener kan oke untuk kalau untuk memindahkan sebuah nilai itu maka disini itu harus kasih dan ya kalau kan tadi kalau menggunakan array misalkan nilai pointer dari array itu gak usah kasih dan langsung aja variabelnya gitu pertama pertama masukkan jarak tempuh misalkan 80 kilometer 80 kilometer masukkan waktu tempuhnya misalkan 2 jam 2 jam rata-rata kecepatan sebuah mobil jarak tempuh perjalan sebuah mobil adalah 85 kilometer harusnya kasih kilometer ntar biar lebih jelas km km ini kasih jam 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 oh sorry oke 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 masukkan jarak 85 ini 2 jam disini rata-rata kecepatan sebuah mobil jarak tempuh perjalanan sebuah mobil itu 80 km per jam dan waktu tempuh perjalanan sebuah mobil itu selama 2 jam dan kecepatan rata-rata sebuah mobil itu dalam apa dari jarak 80 km per jam itu kecepatannya itu 42 50 50 apa ya km per jam kecepatannya 42 50 km per jam jadi naik motornya kecepatan 42 km per jam kan disini tadi saya bilang ini persen F titik 2 jadi dibatasi dengan 2 digit terakhir dari koma nah untuk ini kan pertama saya kan jahat awalnya masukkan jarak tempuh tadi kan 85 masukkan waktu tempuh perjalanannya itu 2 jam dan pointer jarak tempuh sama dengan dan dan itu merupakan sebuah diferensi dari operator 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 pointer jadi pointer jarak tempuh punya nilai yang sama dengan alokasi jarak tempuh ini ini sudah mempunyai alokasi tersendiri dan pointer waktu tempuh sudah mempunyai nilai yang sama dengan alokasi waktu tempuh dan setiap alokasi pasti mempunyai nilai jadi lokasi jarak tempuh variable jarak tempuh punya nilai 85 tadi dan alokasi waktu tempuh punya nilai 2 jadi ini punya nilai 85 dan 2 seperti disini nah jadi untuk mencari rata-ratanya itu jadi kan tadi saya bilang jarak tempuh dibagi dengan waktu tempuh karena saya sudah memindahkan nilainya ke variable pointer maka harus pembagiannya harus menggunakan variable pointer nah untuk mencari nilai maka harus menggunakan operator atau operasi reference dalam pointer ini kan difference simbolnya dan kalau reference itu menunjukkan sebuah nilai jadi kalau disininya diganti dan dan tahu bisa nggak nggak bisa nggak apa ini oh nggak bisa ternyata jadi pokoknya dan itu menunjukkan sebuah alamat variable tersebut apa kau penasaran nih kasih contoh code ini dan pct coba 852 jam nah ini itu OXE0X0019FF38 ini menunjukkan sebuah nilai itu harus menggunakan tanda bintang itu menunjukkan sebuah bintang itu sebuah bintang itu berarti menunjukkan sebuah nilai dan dan itu menunjukkan sebuah alamat variable tersebut berarti bintang ini menunjukkan nilai dari variable pajak eh pointer jarak tempoh jadi pointer jarak tempoh di mempunyai nilai 85 dibagi dengan pointer waktu tempoh itu 2 jam red 85 dibagi 2 jam itu 42 50 sekian kalau gak percaya buka kalkulator nah aman kita coba tes kan disini saya dimatasi dengan 2 digit terakhir sebenarnya nilai aslinya itu bukan 42 2,50 bagi 2 ini benar tau benar berarti ini kalau ini nyempuh digitnya punya 1 berarti kan disini batasnya 2 jadi jika hanya mempunyai 1 digit di belakang koma maka digit keduanya itu jadikan 0 nah itulah program cari rata-rata kecepatan sebuah mobil menggunakan variable pointer semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua dan semoga video ini dapat jadi pembelajaran bagi programmer programmer yang baru saya juga baru mohon maaf jika penjelasan saya kurang jelas atau terdapat suara bising entah suara dari mana mohon maaf saya akhiri saja terima kasih kalian menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati